Bolehkah memberikan persepuluhan kepada hamba Tuhan yang dalam kesulitan? Kenapa aturan persepuluhan di tiap gereja berbeda? Pastur, bagaimana kalau kita lagi butuh? Terus, kita benar-benar gak punya uang, jadi harus minjam uang. Pertanyaannya, apakah kita tetap memberikan persembahan dengan uang yang ada? Mohon penjelasannya, jika dalam organisasi gereja harus mewajibkan membayar iuran dan lain-lain, dan bertujuan untuk melatih jemaat, untuk mendisiplinkan jemaat, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang kurang mampu, apakah kita tetap memaksakannya? Oke Kak Yosi, ada pertanyaan, bolehkah memberikan persepuluhan kepada hamba Tuhan yang dalam kesulitan? Yang pasti semua hamba Tuhan itu pernah mengalami kesulitan, bedanya adalah hamba Tuhan yang baik itu dia tidak akan mengatakan bahwa saya sedang kesulitan, tolong bantu saya, kira-kira begitu ya. Semua orang, semua pendeta itu pernah mengalami masa-masa sulit, dan mungkin sedang mengalami masa-masa sulit. Perbedaannya adalah ada yang mau terlihat sulit, kesulitan, tapi ada yang tidak mau jemaatnya melihat dia dalam kesulitan. Di gereja kita pun, beberapa kali kita mengalami hal seperti itu. Bukan hanya pendeta-pendeta yang melayani di dalam gereja kita, tapi juga yang pendeta-pendeta, mitra-mitra kita yang dari luar. Kita tahu ada pendeta-pendeta yang sedang mengalami kesulitan. Ada pendeta yang kesulitan, tapi dia hanya mau cerita dengan sesama pendeta, atau dengan gembalanya, dia tidak mau cerita ke jemaatnya. Jadi, bagaimana kita menilai bahwa seorang hamba Tuhan itu sedang kesulitan? Itu sulit. Biasanya yang tahu itu adalah gembala sidangnya. Makanya, sebetulnya idealnya persembahan itu, apalagi kalau yang namanya persepuluhan itu, disalurkan lewat gereja. Karena pendeta-pendeta yang kesulitan itu, apabila dia menjadi bagian di dalam gereja kita, itu pasti akan dibantu oleh gereja. Entah itu dari persepuluhan, atau dari persembahan lain. Biasanya gembala selalu punya cara untuk membantu mereka. Bahkan, saya pernah ngalamin, bukan di gereja kita ya, ada seorang pendeta pernah cerita kepada saya, ada pendeta di gerejanya itu mengalami kesulitan, tapi dia tidak mau cerita, baik kepada jemaat, kepada majelis, maupun kepada gembalanya. Saya tanya kepada gembalanya, dari mana Bapak tahu dia kesulitan? Dari istrinya dan anak-anaknya. Mereka akhirnya datang dan menangis di hadapan gembala, itu cerita. Tapi dia tidak mau menerima bantuan dari gereja. Nah, itu kan luar biasa ya, saking tidak mau merepotkan gereja. Karena dia merasa itu bagian dari panggilan dia, risiko dari panggilan dia. Tapi kemudian bagaimana gembala itu, mengatasi atau mensiasati kesulitan yang dialami oleh pendeta ini, caranya apa? Ketika dia diundang pelayanan ke gereja lain, dia minta diganti oleh pendeta ini. Dengan berbagai alasan. Akhirnya harus berbohong juga kan, dia panggil Pak Pendeta ini. Pak Pendeta bisa nggak gantiin saya minggu depan di gereja ini, karena saya nggak bisa. Dan saya sudah bilang kepada gereja itu, supaya Bapak yang akan gantian, mengganti saya. Dan akhirnya dia pergi melayani. Dan dari situ ternyata dia terbantu ekonominya, karena gereja yang melayani ini pun, karena kenal dekat dengan gembala ini, gembala ini pun cerita bahwa pendeta saya ini sedang mengalami begini-begini. Bisa nggak misalnya dia dikasih uang transport yang lebih. Kalau misalnya gereja Bapak tidak mampu, saya ada yang kasih. Nah itu kan sebuah cara yang selalu dipikirkan oleh gembala. Dan saya yakin kok, semua orang yang sudah terpanggil sampai pada level gembala, itu punya kepekaan yang ekstra terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh sesama hamba Tuhannya, bahkan sesama jemaatnya, majelisnya, pengerjanya, pelayan-pelayannya. Itu pasti semuanya punya. Hanya mungkin ada yang bertindak dengan caranya sendiri untuk menolong mereka. Yang kadang-kadang caranya itu tidak perlu dipublikasikan ke jemaat. Tidak perlu dieksposlah ke gereja. Hari ini kita sudah bantu si ini sekian dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Bahkan saya pernah ingat dulu di gereja kita, pernah ada jemaat yang kesulitan, lalu kemudian bagaimana mensiasatinya, maka kemudian dikeluarkanlah dana dari gereja dalam bentuk pinjaman. Dan pinjaman itu atas nama gembala sidang. Jadi seolah-olah ada dana yang dipinjam oleh gembala sidang untuk kegiatan sosial. Padahal itu tujuannya untuk membantu jemaat yang sedang kesulitan. Nah itu siasat-siasat kita atau kalau di gereja itu disebut siasat ya, strategi, strategi gereja untuk membantu jemaat atau membantu pelayan-pelayannya, membantu pendeta-pendetanya yang sedang dalam kesulitan. Nah yang kita prihatin memang kalau misalnya ada hamba Tuhan yang mengalami kesulitan, lalu kemudian dia datang ke rumah-rumah jemaat dan meminta-minta atau menghubungi jemaat, oh saya nggak pernah dikasih oleh gereja, nggak pernah diperhatikan oleh gembala. Nah itu yang menurut saya kurang etis lah kalau misalnya kita yang sudah dipanggil sebagai gembala harus seperti itu. Saya sendiri misalkan pernah mengalami masa-masa sulit di dalam pelayanan tapi berusaha untuk tidak meminta bantuan kepada jemaat. Tapi bagaimana kita di dalam lingkungan pendeta itu bisa saling-saling membantu, saling mengupayakan. Bahkan kalau di gereja kita sendiri di GKRI itu sampai ke level majelis daerah, sampai ke level sinode itu ada sifatnya saling membantu di antara sesama hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau masih ada hamba Tuhan yang kesulitan, saya kira kita perlu cek dan recek lagi sebetulnya. Masalahnya di mana? Jangan-jangan masalahnya bukan di gerejanya, tapi masalahnya di personalnya ini. Yang mungkin dia tidak terbuka, mungkin dia tidak jujur terhadap gereja, sehingga kita juga tidak tahu bagaimana harus membantu. Kan ibarat dokter kalau pasiennya tidak ngomong ya, dia mau diagnosa secanggih apapun ya kan, dia tidak bisa. Sampai kalau ini yang harus dikasih obatnya apa gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa aturan persepuluhan di tiap gereja berbeda? Ini sambungan-sambungan dari podcast sebelumnya. Iya. Karena di dalam Alkitab hanya ada aturan pembagian perpuluhan. Bahwa perpuluhan itu diberikan kepada kaum Lewi, diberikan ke perbendaharaan gereja, dan diberikan untuk, ini ada tiga ya di dalam perjanjian lama, saya sudah pernah sampaikan di podcast ini, untuk kaum miskin, untuk orang Lewi, untuk kota, kalau dalam perjanjian lama ya. Tapi dalam perkembangan-perkembangan kemudian kan ternyata ada penyesuaian-penyesuaian, sampai ada yang mengatakan bahwa persepuluhan itu adalah haknya kaum Lewi. Hanya itu saja. Yang disebut kaum Lewi ini bukan hanya gembala sidang, bukan hanya pendeta, bukan hanya orang-orang yang tampil di mimbar, bahkan yang di belakang layar pun itu bisa masuk dalam kaum Lewi. Ketika mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka untuk pelayanan di rumah Tuhan, maka mereka disebut kaum Lewi. Jadi seperti saya bilang tadi termasuk Koster, saya bilang di podcast sebelumnya termasuk Koster, orang-orang yang membantu gereja yang full time itu pun sudah dianggap kaum Lewi. Nah siapa yang masuk kategori kaum Lewi ini, masing-masing gereja ini punya ketentuan-ketentuannya. Karena tidak ada ketentuannya dalam Alkitab kan. Maka di setiap gereja kemudian ada penafsiran-penafsiran. Siapa yang layak dan siapa yang tidak. Siapa yang layak dapat penuh, siapa yang layak dapat sebagian, atau siapa yang dapat hanya di waktu-waktu tertentu, itu gereja-gerejailah yang lebih tahu. Karena ya kembali ke yang saya bilang tadi, yang memahami masalah manajemen dan pengelolaan gereja itu kan ya majelisnya, gembalanya, dan pengurus gereja itu sendiri. Sehingga mereka lah yang mengebuat aturan main persepuluhan itu mau seperti apa. Kan sama juga seperti di gereja kita dulu kan, persepuluhan itu dikelola oleh bendahara. Oleh bendahara gereja. Tetapi beberapa kali bendahara ini mengeluhkan. Kenapa? Karena jumlah perpuluhan itu tidak bisa menutupi keperluan operasional pelayanan. Nah sehingga harus diambil dari uang kas, harus diambil dari uang diakunia, harus diambil dari uang PIMisi. Dan lama-lama itu menjadi tidak sehat. Dan akhirnya bendahara menyampaikan kepada gembala bagaimana kalau persepuluhan itu dikelola saja oleh gembala. Cukup tidak cukup, gembala lah yang mengelola itu. Dan akhirnya dikembalikan kepada gembala kan. Lalu kemudian dikelola oleh gembala sidang, diatur pos-posnya mau kemana, kemudian cukup gak cukup ya. Itu sudah tanggung jawab sepenuhnya gembala sidang. Entah dia dapat bagian atau sudah tidak dapat bagian, itu hanya gembala lah yang tahu. Tapi karena saya ditunjuk juga untuk ikut mengatur pengelolaan itu ya, kadang-kadang gembala kita sudah tidak mendapat bagian. Yang penting buat dia adalah semua yang harus mendapat bagian itu harus mendapat bagian. Itu yang penting yang selalu dia tekankan. Nah itu, jadi yang tahu persis dapurnya gereja itu ya masing-masing gembala ya. Masing-masing gembala, makanya ditetapkanlah aturan-aturan main. Bagaimana pengelolaan, tata kelola keuangan. Bukan hanya perpuluhan sebetulnya, termasuk persembahan-persembahan. Seperti yang di podcast lalu saya bilang ada gereja yang tidak ada perpuluhan sama sekali. Tapi dia persembahannya sudah detail, ada persembahan untuk hamba Tuhan, persembahan untuk ini, sudah diatur sedemikian rupa. Kita sambung pertanyaannya. Ini dari Youtube langsung ada komen. Ini untuk yang persepuluhannya waktu itu. Dari channel BV. Sangat luar biasa, Pastor penerjelasannya. Pastor, bagaimana kalau kita lagi butuh? Terus, kita benar-benar tidak punya uang. Jadi harus minjam uang. Pertanyaannya, apakah kita tetap memberikan persembahan dengan uang yang ada? Sebenarnya kan kalau konsep dasar persepuluhan itu adalah sepersepuluh dari uang yang kita terima dari hasil kita. Bekerja kan. Hasil jiripahnya kita. Apakah pinjaman itu termasuk jiripahnya kita? Ya mungkin dia pas susah darinya gitu. Itu bisa menimbulkan banyak tafsir. Kalau menurut saya sih, seharusnya kita memberi dari hasil kerja kita. Bukan dari hasil pinjaman. Hasil kerja kita itu ya dari gaji kita, dari pendapatan kita. Jadi kalau pendapatan kita 0, ya tetap dikali 10%, kan hasilnya 0. Ya ada saat di mana kita tidak akan memberi persepuluhan. Ketika kita tidak punya penghasilan sama sekali. Tapi selama kita punya penghasilan, maka pada saat itu kita memberi. Dan harus diingat bahwa persepuluhan itu bukan kewajiban. Kan waktu lalu saya sudah pernah bilang di podcast ini. Persepuluhan adalah kerelaan. Keikhlasan kita. Malahan ada orang yang dia nggak ngitung persepuluhan. Nggak hitung sepersepuluh kali gajinya. Tapi dia sudah jatah pokoknya setiap bulan saya harus kasih ke gereja sekian. Nggak peduli dia dapat gaji saat itu segitu ataupun enggak. Ada juga yang orang yang bilang, Pak Pendeta gimana sih cara saya ngitung persepuluhan? Apakah dari total saya dapat apakah itu dari gaji? Atau kalau misalnya ada yang suka dapat tips. Misalnya dia waiters di restoran atau di mana kan kadang suka dapat tips. Kadang dia bilang kadang tips lebih gede daripada gaji. Apakah tips itu masuk ke dalam persepuluhan? Saya bilang ya udah kembali ke kesedaran pribadi saja. Nggak usah terlalu ribet mikirin saya harus persepuluhan itu kayak apa. Malahan ada yang pernah baru pertama kali terima gaji dan lumayan besar gajinya dan dia langsung kaget. Karena dia harus memberi berarti persepuluhannya gede dong. Nah dia tanya, Pak Pendeta ini bagaimana cara saya supaya saya bisa memberi persepuluhan? Maka dilatih lah. Tidak harus dia langsung dengan angka sepersepuluhnya. Tapi mulai saja dulu dengan keikhlasanmu berapa. Itu saja dulu. Jadi jangan, jangan apa ya, agama Kristen itu kan bukan agama aturan, agama hukum. Ya agama kita ini kan adalah seperti yang sudah pernah saya bilang, agama etis, agama etika. Dari berangkat dari kerelaan ke ikhlasan kita itu saja. Nggak ada gunanya kita memberi persis sepersepuluh tapi kita nggak ikhlas memberinya. Setuju. Masih mending kita memberi 1% mungkin tapi dengan sepenuh hati. Itu akan jauh lebih bernilai. Nah itu saja sih. Jadi kalau memang lagi nggak ada duit, apalagi minjem. Minjem itu kan berarti minus sebenarnya. Jadi berarti harusnya dia terima duit ya. Bukan beri ya. Karena minus dikali persepuluh kan. Minus 1 persepuluh. Minus 10% berarti. Nah daripada dia semakin kesulitan, hanya karena ingin memenuhi hukum atau aturan tentang persepuluhan, lebih baik tidak. Lebih baik dia pulihkan dulu ekonominya dan buatlah nazar kepada Tuhan. Tuhan tolong pulihkan ekonomi saya, nanti kalau sudah pulih saya akan memberi. Nah itu kan akan jauh lebih baik. Mantap. Dia ada pertanyaan lagi. Shalom Pastor, mohon penjelasannya. Jika dalam organisasi gereja harus mewajibkan membayar iuran dan lain-lain. Dan bertujuan untuk melatih jemaat, untuk mendisiplinkan jemaat. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang kurang mampu, apakah kita tetap memaksakannya? Mohon penjelasannya. Jadi kan waktu pas kita podcast sebelumnya, itu kita ada bahas itu ya kan. Bahas kalau ada organisasi gereja. Contoh, sebagai contoh ada iuran. Kita aja bisa iuran. Untuk bayar pajak pun kita bisa. Nah ini contoh kita seandainya ada program gereja untuk mendisiplinkan jemaat. Nah dia bertanya, kalau orang yang gak mampu itu gimana? Apakah kita wajibkan mereka untuk tetap bayar? Atau bagaimana? Biasanya ketika gereja menyusun program itu sudah dipikirkan bersama. Entah itu oleh majelis, oleh panitia, atau oleh siapapun. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu. Itu selalu ada dipikirkan. Saya jadi ingat ketika kita mau beli, mau bayar ruko ini kan. Sempat ada wacana pembayaran iuran bagi jemaat pada waktu itu. Lalu kemudian ketika rapat panitia ada yang bertanya, bagaimana dengan mereka yang gak mampu. Meskipun misalnya iurannya cuma 20 ribu per bulan. Tapi bilang tetap aja ada yang tidak mampu memberi 20 ribu per bulan. Bagaimana dengan seperti itu? Kita pikirkan bagaimana strateginya, misalkan dengan subsidi silang. Jemaat yang lebih mampu bisa memberi lebih, dihitung sebagai pemberian dari jemaat yang kurang mampu ini. Tapi setidaknya kita ketika membuat laporan, orang-orang itu selalu memberi. Dan itu kita komunikasikan dengan orang-orang yang kurang mampu. Orang-orang yang tidak mampu memberi. Tapi puji Tuhan di jemaat kita, jemaat yang kita kategorikan tidak mampu ternyata tetap memberi juga. Terlepas dari ketika mereka kesulitan, gereja tetap berusaha membantu mereka. Itu selalu ada. Tapi mereka selalu punya kerelaan. Ini kan tempat ibadah saya. Masa saya tidak ambil bagian. Jadi kerinduan itu yang kita apresiasi. Gereja tidak menolak pemberiannya. Tapi kita bisa meng-cover dengan cara yang berbeda. Misalnya ketika dia ada jualan, kita jual di gereja. Hasilnya sebagian kita kasih ke dia. Sebagian dia sumbangkan untuk gereja. Itu kan cara gereja untuk berdiakonia. Menolong mereka yang tidak mampu. Jadi tidak ada paksaan di dalam gereja. Apapun itu kegiatannya, tidak ada yang namanya paksaan. Jangankan memberi yuran. Ibadah saja tidak pernah kita paksa. Mau datang, puji Tuhan. Tidak datang, ya kita kasih pendampingan pastoral. Kalaupun tetap tidak datang, ya sudah. Jadi tidak ada yang namanya paksaan. Semuanya lebih kepada kerelaan atau keikhlasannya. Oke, oke. Kayaknya sampai sini saja podcastnya. Kita sambung di podcast selanjutnya. Terima kasih.